Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hari ini melantik 9 penjabat gubernur menggantikan para kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir. Di antaranya ada nama Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin yang menggantikan Ridwan Kamil sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Sementara pengganti ganjar di Jawa Tengah adalah mantan Kapolda Metro Jaya Nana Soekarna. Provinsi lain yang juga kini dipimpin penjabat gubernur adalah Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalbar, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Mendagri juga berpesan agar para ASN tak terlibat politik praktis pada pemilu 2024. Sudah selesai dan ini sudah menandai bahwa Bapak resmi menjadi kepala daerah pimpinan sipil tertinggi di daerah itu yang saya menentukan daerah itu ke depan. Dan kemudian terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak yang menakhiri masa jabatannya, jabat yang baru untuk banyak yang minta masukkan kepada pejabat-pejabat yang lama hal-hal yang positif dari pejabat yang lama, tolong diteruskan yang positif. Sebagai ASN, saya minta untuk tetap di tahun politik ini mengambil posisi... Terima kasih telah menonton!